Hai Brilby Friends, welcome to GadgetZone. A to Z, all about gadget and hometronic. Tempat buat kamu dapetin info mengenai gadget dan juga home elektronik, serta tips dan triks dan juga promo menarik dari Brilby. Balik lagi bersama saya Dike Stem Budi dari DKID. Jadi, kalau kalian sering lihat channelnya DKID, disitu kita banyak ngebahas kebanyakan keyboard gaming. Jarang kita dapet keyboard yang casual, keyboard yang untuk kerja, keyboard yang untuk produktivitas. Dan kemarin di Blibli saya nemuin satu set perangkat kerja yang menurut saya dia multifungsi, terus juga lucu, elegan, dan kalau misalkan kita buat setup itu kayak anti-mainstream gitu. Mau tau kayak gimana menariknya satu set perangkat kerja ini? Tonton terus videonya biar kalian juga tau apa aja promo dari Blibli nanti. Tadi kan saya bilang satu set perangkat kerja ya. Jadi, disini ada dashmate, terus juga ada keyboard mechanical wireless, dan juga ada Logitech PopMouse-nya. Kalau ini, bukan ya. Ini hiasan aja. Kita mulai bahas dari Logitech PopKiss-nya dulu. Karena dia ini kalau saya lihat dari gambar yang ada di box-nya aja, bentuknya itu udah beda banget sama keyboard pada umumnya. Anti-mainstream. Pas kita buka box-nya, kita bakal disambut tulisan Get Expressive Hashtag Personality Pops dengan gambar-gambar emoji. Dan kalau misalkan kalian kado cewek kalian ini, atau yang beli cewek, wah, dari segi box-nya aja, pasti langsung di-story-in. Dan box-nya ini juga lucu. Jadi, kalau misalkan yang beli cewek, atau mungkin kalian beli untuk kado cewek kalian, wah, pasti ini di story-nya itu nggak bisa-bis ya. Sampai titik-titik kayak story-nya Awkarin yang biasanya titik-titik, sampai kayak real kereta api gitu ya. Karena memang selucu itu. Di bungkus kertasnya ini juga banyak banget gambar emoji. Terus, kalau kita angkat keyboard-nya, di bawahnya ini kita dapat 4 emoji tambahan. Dan dongle 2,4 GHz untuk konektivitas wireless-nya. Sekarang kita balik lagi ke keyboard-nya. Tuh ya, keyboard-nya ini... Wuh, warnanya itu memang banyak, tapi masih nge-blend gitu. Warna-warna pastel yang saya pribadi suka. Walaupun kata beberapa tim DKI-D ini keyboard cewek banget, tapi saya nggak peduli, karena menurut saya ini masih masuk dengan selera saya. Jadi mulai dari case-nya, bagian bawahnya itu ungu lilak dan hijau pastel. Terus kalau buat warna keycap-nya, dia gabungin warna putih, ungu lilak, kuning pastel, dan ungu metalik di tombol escape-nya. Logitech menyebut kombinasi warna ini dengan daydream. Untuk desain keycap-nya ini, saya juga suka sama font-nya. Ukurannya nggak terlalu besar, dan menurut saya estetik. Bagian ujung atau sisi-sisi keyboard-nya ini dibikin rounded. Jadi nambahin kesan lucu, dan juga trendy di keyboard-nya. Kalau dari bentuk keycap, kayaknya kalian yang nonton, bakalan sependapat dengan saya, kalau keycap-nya ini dibikin agak-agak klasik, karena mirip banget dengan mesin ketik zaman dulu. Karena tiap keycap-nya ini dibikin bulet-bulet. Tapi tenang aja, walaupun dia kelihatan kayak mesin tik yang klasik, suaranya tuh nggak kayak mesin tik sama sekali, karena dia ini mechanical keyboard, bukan manual typewriter kayak mesin tik. Terus kalau untuk switch, yang dipakai di keyboard ini adalah bikinannya switch Logitech sendiri, yaitu GX Brown. Kalian penasaran gimana suaranya? Nggak kok, nggak kayak mesin tik kira-kira seperti ini untuk typing test-nya. Gimana menurut kalian untuk sound typing test-nya? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya, dengan GX Brown-nya ini, ini adalah tipikal switch yang memang biasanya digunakan untuk kerja. Karena dia nggak terlalu berisik, tapi feel tactile-nya masih ada. Tapi kalau Logitech bilang, switch-nya ini bukan feel tactile, tapi feel-nya itu sesuai dengan namanya ya. Feel-nya itu Pop. Logitech Pop Series. Cuma sayang aja, ternyata switch-nya ini nggak hot swap, jadi nggak bisa diganti. Tapi ya nggak masalah ya, karena switch-nya sendiri bisa tahan sampai 50 juta klik. Kalau kalian tanya, 50 juta klik itu berapa lama? Waduh, tergantung pemakaian. Tapi intinya sih bertahun-tahun lah. Nggak cuma switch-nya yang tahan lama, baterainya ini juga tahan lama. Kalau misal kita lihat di bagian bawah keyboard-nya, kita bakal lihat ada tempat untuk baterainya. Dan kalau kita buka, isinya itu adalah baterai triple E. Dan untuk baterai triple E ini, dia kuat sekitar 3 tahun di Logitech Pop Series ini. 3 tahun itu kalau misalkan kita pakai wireless dongle-nya. Kalau misalkan kita pakai Bluetooth-nya, karena Bluetooth-nya sudah pakai 5.2, low power itu bisa lebih lama lagi. Jadi istilahnya kita bakalan lupa kalau keyboard ini sebenarnya pakai baterai. Karena 3 tahun, baterai itu paling bahar apa? Rekanya 10 ribu atau 20 ribu untuk 2 baterai. Tapi dipakai 3 tahun, ya kita bakalan lupa kalau dia ada baterainya. Lanjut, kita bahas untuk aplikasinya, yaitu Logitech Pop Keys. Di aplikasinya ini, kita bisa mengubah fungsi-fungsi dari keyboard-nya, terutama micro emoji yang ada di bagian kanan keyboard-nya. Jujurly, maksud saya jujurly di sini, di jujur saya nggak pernah pakai custom macro di software-nya. Saya nggak pernah otak-atik. Karena tombol fungsi bawaannya, kayak misalnya isi switch, kita bisa tekan F1 sampai F3 buat switch ke device lain. Atau fungsi bawaan lainnya, kayak buat di tombol F4 sampai F6, mulai dari menampilkan dan juga menyembunyikan desktop, terus juga ada screenshot, mute, mikrofon, fungsi-fungsi yang saya sering pakai, udah disediain dari sananya. Tapi kalau misalkan pekerjaan kalian itu punya custom macro tertentu, ya tinggal atur aja di software-nya tadi. Terus kalau kita lihat dari emoji dan juga keycap-nya, dia ini juga udah compatible dengan Mac OS dan juga Chrome OS. Oke, jadi keyboard-nya udah. Sekarang kita bahas yang warna ungu lainnya, yaitu si mobilnya, bukan ya, si dashmat-nya. Untuk si dashmat-nya ini ukurannya lumayan lebar, jadi kalau misalkan kita taruh keyboard dan juga mouse, itu masih ada beberapa space untuk area tangan kita. Dan Logitech menamai dashmat ini dengan popmat. Nggak sih ya, nggak ada penamaan khusus di dashmat-nya ini. Jadi namanya tetap dashmat. Sekarang lanjut kita bahas untuk mouse-nya. Mouse-nya ini kalau misalkan kalian pengen beli satu paket, misalkan warna daydream ya, karena yang warna ini Logitech menyebutnya dengan daydream, di mana ada perpaduan ungu lilak, terus juga ada kuning, ada hijau seperti ini. Itu namanya daydream. Tapi sebenarnya ada beberapa varian warna. Kayak contohnya, ini ada yang warna pinky seperti ini, terus juga ada yang warna kuning. Yang warna kuning ini kita udah pernah bahas, tapi jujurli saya lebih suka yang warna ini ya, karena perpaduan tiga warnanya, empat warnanya bahkan ya, menurut saya pas banget. Jadi untuk mouse-nya ini ukurannya kecil dan unik, di bagian atasnya bisa kita buka. Dia dibukanya juga gampang, karena nempelnya menggunakan magnet, dan kita bisa lihat switch, klikan mouse, dan tempat nyimpen baterainya. Untuk baterai beda dengan keyboard tadi, kalau yang di mouse ini yang dipakai adalah baterai A2. Kalau kata Logitech, baterai A212 di mouse ini bisa bertahan dua tahun. Lagi-lagi menurut saya, kalau urusan baterai, ya kita bisa lupa, kalau misalkan device ini pakai baterai, karena saking awetnya, saking lamanya. Lanjut untuk tombol-tombolnya, di bagian bawah itu dia ada switch device, dan juga switch untuk on-off, terus sisanya ya sama kayak mouse pada umumnya. Ada klik kiri, klik kanan, scroll wheel, dan juga tombol yang ada di tengah, yang biasanya kalau di mouse gaming itu dipakai untuk custom DPI. Tapi di Logitech Pop Series ini, bukan untuk custom DPI, tapi untuk emote icon. Kalau kita pencet, dia bakalan munculin menu emoji. Tapi kalau misalkan mau diganti, ya kita bisa atur lagi di software bawaannya ini, yaitu Logi Option Plus. Mouse-nya ini cocok banget, kalau misalkan kita pakai untuk kerja, untuk produktivitas. Karena untuk tombol kiri-kiri dan kanannya ini tuh, hampir nggak ada suaranya ya, silent. Tapi, dia masih bisa memberikan rasa tactile. Kalau misalkan kita lagi kerja, itu kan butuh suasana yang benar-benar tenang, apalagi kalau kerjanya di kantor, kalau misalkan kita pakai keyboard mekanical, atau mouse yang berisik, ya bisa sih, tapi mungkin dilempar buku sama teman kerja kalian ya, karena terlalu berisik. Untuk tombol scrollnya, dia juga enak digunakan, nggak terlalu cepat dan nggak keset. Intinya sih, dia nggak lost, kalau kita gunakan untuk scrolling-scrolling, jadi udah nyaman. Emang Logitech, kalau disuruh bikin mouse dan juga keyboard seperti ini, menurut saya, dia nggak nanggung-nanggung sih ya, terutama di bagian fiturnya. Karena dia ada fitur yang namanya Flow, jadi kalian bisa cek lewat aplikasinya. Nah, fitur Flow ini, memungkinkan kita buat switch antara dua device, tanpa halus pencet tombol yang ada di bawah mouse. Jadi kita tinggal gesen aja ke ujung layar, yang mengarah layar device kedua kita, dan kursor kita bakalan langsung muncul di layar device satunya. Kalau buat konektivitasnya, mouse-nya ini juga compatible dengan lebih banyak device, daripada keyboard-nya. Dia compatible dengan Windows, Mac OS, Chrome OS, iPad OS, dan juga Microsoft Surface. Tapi biarpun dia lebih banyak device compatibility-nya, kekurangannya adalah di konektivitasnya yang cuma bisa wireless Bluetooth aja. Belum bisa dongle, cuma ya nggak masalah, karena Bluetooth-nya juga nggak berasa delay-nya kalau dipakai buat kerja. Terus untuk Bluetooth-nya, dia juga sama dengan keyboard-nya ya, pakai Bluetooth 5.2 yang low energy, makanya baterainya tadi bisa tahan sampai 2 tahun. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Jadi kalau kalian lihat, di website ofisialnya Logitech, harga dari Logitech Pop yang keyboard ini, itu sekitar Rp 2.029.000. Tapi di Blibli, kalian bisa dapatkan berapa? Coba kalian tebak, Rp 1.500.000.000? Nggak sih, salah. Harganya itu jadi Rp 1.399.000. Bayangkan ya, dari Rp 2.029.000, jadi Rp 1.399.000. Gila. Emang Blibli ini kalau masalah perumum menarik banget. Terus kalau untuk mouse-nya ini, di official website-nya Logitech itu harganya Rp 579.000. di Blibli Rp 339.000. Gila ya, hampir 50% diskonnya. Terus kalau untuk dashmate-nya ini, di official Logitech Rp 429.000. Tapi di Blibli cuma Rp 279.000.000 aja. Berbagai warnanya, bukan hanya warna daydream aja. Dan buat saya yang memang di studio itu pakai Logitech Pop Series, dengan harga segitu, harga Rp 2.000.000 aja menurut saya dengan fiturnya udah lumayan. Apalagi untuk keyboard-nya ini jadi harganya Rp 1.3.000.000 tadi. Makin lumayan lagi. Cuman, kalau misalkan kalian ngerasa masih kurang murah, Blibli juga masih ada tambahan promo lagi selama Blibli Big Pay Day. Yang bakal diadakan tanggal 25 sampai 31 September 2022. Di situ kalian bisa dapetin promo untuk produk-produk Logitech. Jadi kalau untuk Logitech yang gaming, kalian bisa dapet promonya itu 6% dan kalian bisa dapet maksimum Rp 100.000.000 untuk minimal pembelian Rp 500.000.000 aja. Dan diskon 6% maksimum Rp 20.000.000 dengan minimal pembelian Rp 250.000.000 untuk produk yang non-gaming. Dan kalau kita ngomongin Blibli ya, jujur kalau misalkan produk elektronik, saya pasti belinya di Blibli. Pasti nggak ada barang KW-nya. Barangnya itu pasti ori. Jadi jangan takut untuk dapetin barang palsu atau KW kalau belinya di Blibli, karena pasti original. Dan yang saya suka, pengirimannya itu tepat waktu. Nggak pernah molo. Oke lah, paling segitu aja video dari satu set perangkat kerja dari Logitech. Ada desmat, ada keyboard, ada mouse. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channelnya Blibli. Saya Dika Slebudi dan Dika Edi pamit. Sampai jumpa, Blibli fans.